Intro What's up kembali lagi di JMA Youtube Channel Kali ini saya dapat tantangan dari salah satu subscriber saya Tantangannya itu, jadi dia itu berkomen Katanya ulat Jerman itu kan buat ikan sana Nah ikan sana itu sangat suka sekali dengan ulat Jerman Nah dia itu bilang kayak gini Bang cobain mukbang dong sama ulat Hongkong katanya itu Eh ulat Hongkong, ulat Jerman Nah kita bakalan bereksperimen Gimana rasanya ulat Jerman, apakah enak Soalnya ikan sana itu sangat suka sekali sama ulat Jerman Nah sekarang kita bakalan coba bagaimana rasanya Ikuti terus perjalanan kita Oke teman-teman kita sekarang udah sampai di Saung Kita langsung review dulu aja ini ulat Jerman Disini ada alat-alatnya kita buat masak ya Kita penasaran bagaimana sih rasanya ulat Jerman itu Coba kamera bisa lihat Wow, geli banget ya guys Kita langsung coba masukin sini dulu aja Aduh, enak gak ui Nah ini ada bahan-bahannya ya Kita buat masak-masak Gimana sih rasanya ulat Jerman itu Mari kita coba Oke langsung let's go Oke guys Kita sekarang siapin dulu Bambunya buat Bakar-bakarnya Oke lanjut Oke teman-teman sebentar lagi Ini apinya bakalan Jadi ya Kita tunggu sedikit agak mengecil Kita ambil baranya Oke guys mungkin ini apinya udah cukup ya Sekarang kita lanjut Ngambil tempat pasakannya Dan tinggal langsung tuangkan Ulat Jerman Oke lanjut Let's go Oke guys Sekarang kita langsung saja tuangkan minyaknya Ke alam Oke mungkin cukup ya segini Oke siap Kita tunggu beberapa menit Biar minyaknya panas Oke sekarang kita bakalan Masukin Kuala Jerman Set Kita lanjut Langsung masukin Udah dijung Puset Panam metal Panas Tapi guys jangan ditiru ya Karena ini Ke pelatokan sekali Hampir kena muka Kita tunggu paling Sekitar 5 menitan Udah lama-lama Kita tambah sedikit lanjut Kita bisa dijung kamera Yang biasanya untuk pakan cana Kita pakai Moobank teman-teman Kita lagi mateng cuy Kita lagi mateng nih Enak ya ya Sekarang kita bakal Tambahin sedikit garam Oke guys Mungkin ini sekarang udah mateng Kita tinggal tiriskan Coba kita coba Harum sih Tapi gak tau rasanya Kita cobain aja Oke teman-teman Sekarang kita Bakalan ambil dulu Pohon pisang Daun pisang ya Untuk sebagai alasnya Karena kita lupa Gak bawa piring Kita ambil Daun pisang yang ada disana men Let's go Kita gak bawa pisang Wih lupa 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 Takutnya ada ulur Lupa Susah banget Oke teman-teman Kita dapet Langsung lanjut Ke Saung lagi Kenapa harus Agak dibakar dulu Biar Si daunnya itu Tidak gampang sobek Teman-teman Oke teman-teman Sekarang Si ulat germannya Udah jadi Bisa Lihat kamera Langsung aja Kamera bisa Hidung Terang kita tinggal Tambahin Sedikit garam lagi Biar Gurih Rasanya Kita gurih dulu Ya guys Seperti ini Jadi rasanya itu Sedikit Kayak sedikit men Tapi Ada gurih-gurihnya Juga Jadi rasanya ini Kayak Kacang Kacang goreng Nah Seperti itu Ini enak men Cerisan Tapi ada yang Pait-paitnya Ini taiknya Gokil men Iqbal coba lagi Guys Kita coba lagi ya Gimana rasanya Coba Mantap Sebenarnya Saya baru pertama kali Nyobain Yang namanya Ulat jerman ini men Ternyata Enak juga men Gurih Gurih sekali cuy Seriusan Dalamnya Coba lihat Ini udah matang belum ini Guys Sekarang kita bakalan Coba pakai sosis Kita pakai toppingnya Di sini Gimana sih rasanya Kalau misalkan Dicampur Seperti ini Kita coba lagi Di sini Tara Kita langsung coba aja Enak Mungkin cukup Video challenge kali ini men Bagi yang Mau Tantang saya Challenge-challenge berikutnya Bisa tulis Tulis di kolom komentar Oke Nah si ulat jerman ini Mengalami Motamorfosis Dari telur Hingga menjadi Kumbang Yang terikan digoreng Kita coba Ini langsung dimakan Hidup-hidup nih Kayak gimana sih Rasanya Penasaran Nah kita langsung coba Angin Canggung men Tapi kita coba aja Gimana rasanya Pahit cuy Ternyata Makanan yang harusnya digoreng Lebih baik digoreng ya Jangan langsung dimakan Ternyata pahit men Teman-teman Aduh Gak enak banget tadi sumpah Mungkin cukup video kali ini ya Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax